5P untuk menghilangkan glukomanan dengan cara metode organik Satu, pencucian Kemudian yang kedua, perendaman Yang ketiga, perebusan Yang keempat, pengharusan Dan yang kelima, adalah pencetakan Oke, sebelum kita ke materi pengolahan porang Dengan cara terbaru saat ini Terlebih dahulu kenalkan Saya Ibnu Tanjung Yang saat ini sedang berada Dan sekaligus sebagai instruktur di SMK Model PGRI 1 Menjayan Alhamdulillah Di tiga bulan terakhir ini Pendekatan kami Bukan pendekatan yang biasanya Di kalau saat ini Penghilangan asam oksalat Atau kalium oksalat Masih menggunakan metode mekanik dan kimia Kami dalam tiga bulan terakhir ini Menggunakan pendekatan dengan sistem Organik Artinya tanpa pemisahan Tapi penetralisasian Daripada asam oksalat itu sendiri Boleh kami tahu Saya izinkanlah Mengutip sebuah ayat Karena ternyata tadi Ibu Sri Rahayu Telah mengutip Suatu kata mana Ternyata historisnya Belukumanan itu Sudah ada sejak zaman Bani Israel Tepatnya pada zaman Nabi Musa Berbunyi di dalam surat Al-Baqarah Ayat 57 Wa al-zalna alaikumul manna Wassalwa manan Tadi Ibu Sri Mengatakan bahwa Salah satu eksyustiknya Ada di dalam Tepung korang Di dalam korang Adalah Glukumanan Ternyata Allah Membedakan Antara zaman Bani Israel Memberikan Glukumanan Secara langsung Bisa dikonsumsi Akan tetapi Di zaman ini Di zaman Era terakhir ini Allah menurunkan Glukumanan Melalui Gomang Awan Kemudian diturunkan Menjadi hujan Kemudian disimpan Dalam umbi Dan di dalam Kata Untuk itu Insya Allah Dalam waktu durasi Sepuluh menit Yang diberikan Keberasa yang Saya akan Merumuskan Lebih singkat Apa yang diterangkan Ibu Sri Rahayi Tadi Kandungan-kandungan Yang ada di Korang tadi Hanya cukup Dengan Kelompok GL Fit Bahwa kandungan Di dalam Korang itu Ada Ada GL Ada fit Ada kelompok GL Fit Tarbohidrat Ada lemak Ada asam Oksalat Ada mineral Ada protein Ada kalium Oksalat Dan juga Ada Glukumanan Dan juga Vitamin Oleh karenanya Supaya bisa Dipraktekan Makanlah Kamu sekalian Dengan apa-apa Yang terbaik Yang dianugerahkan Oleh Allah Berarti Glukumanan Adalah Makanan Yang terbaik Oleh karena itu Insya Allah Di sesi ini Saya akan Membinkan Suatu tahapan Setelah Hanya cukup Lima Tahap saja Untuk Mengolah Murang Hanya Lima Hingga Enam Jam Saja Mohon yang lain Untuk Untuk mematikan audionya Oke Lima Yang lain Mohon Matikan audionya Oke Lima Untuk menghilangkan Glukumanan Dengan cara Metode organik Satu Pencucian Kemudian Yang kedua Perendaman Yang ketiga Perebusan Yang keempat Pengharusan Dan yang kelima Adalah Pencetakan Dengan metode Lima Hingga Enam Jam Saja Dari Bentuk Wujud Umbi Mampu Menjadi Seperti Ini Ini namanya Daging Nabati Porang Saat ini Sudah saya praktekkan Selam Di Bojonegoro Di Medion Di Ponorogo Untuk Membuat sesuatu Tidak hanya Sebagai Campuran Saja Tapi Daging Nabati ini 100% Dari Daging Porang Untuk Menjadi Turunannya Insyaallah 47 itu Bisa jadi Pecel Porang Tahu Porang Sosis Porang Bahkan Bisa Instant Porang Oleh karena itu Untuk yang Lima step Yang pertama Tadi Pertama Betul-betul Dicuci Dengan Air Yang Mengalir Terlebih Dahulu Yang kedua Dalam Pecucian Diberikan Dengan Lidah Buaya Supaya Gatalnya Tidak Menyengap Di tangan Atau Benda-benda Yang Mengenai Daripada Oksalat Itu Tip Yang pertama Hanya Dicuci Saja Dengan syarat Air Mengalir Yang Kedua Yang Kedua Diadakan Perendaman Perendaman Yang pertama Dengan Menggunakan Bio Joss Bio Porang Dan Ini Insyaallah Sedang Berproses Untuk Hak Paten Insyaallah Ini Juga Setara Umum Saya Berikan Bahwa Ini Bahannya Adalah Akrikodarma Dari Porang Untuk Fermentasi Ini Hanya Cukup Satu Jam Saja Menggunakan Bio Porang Atau Bio Joss Hanya Satu Jam Saja Kemudian Empat Atau Lima Jam Berikutnya Menggunakan NACL Atau Garam Setelah Enam Jam Maka Tahap Ketiga Yakni Perebusan Perebusan Sampai Titik Buenya Hilang Atau Sampai Pada Materi Yang Direbus Lunak Boleh Ditusuk Dengan Lidi Boleh Dengan Sendok Yang Penting Lunak Perebusan Dalam Satu Jam Ternyata Belum Belum Empuk Bahasa Kita Belum Lunak Maka Tambah Lagi 50% Dari Sebelumnya Ternyata Kalau Itu Porang Muda Porang Yang Ganyong Tambah Lagi Setenah Jam Setelah Itu Baru Nanti Setelah Itu Diadakan Penghalusan Dalam Penghalusan Ini Bisa Kita Campur Lagi Dengan Getah Yang Namanya Getah Plosol Ya Pencampurannya Bagaimana Nanti Perkembangannya Plosol Kita Campur Lagi 3 Tutup Saja Kemudian Dihaluskan Kemudian Langsung Ke Pencetakan Dalam Pencetakan Inilah Kita Tunggu 2 Hingga 3 Jam Siap Dikonsumsi Mau Apa Mau Untuk Diet Berarti Hanya Dengan Ini Saja Kemudian Kita Masak Kembali Dan Dibersihkan Dengan Asam Jawa Merebus Yang Terakhir Pakai Campuran Asam Jawa Ya Asam Jawa Setelah Direbus Dengan Asam Jawa Setelah Itu Kita Tunggu Dingin Baru Kita Mau Buat Setif Dipersilahkan Mau Buat Bakso Bukan Tepung Yang Digunakan Tapi Langsung Dengan Daging Nabati Ditambah Dengan Daging Sapi Daging Ayam Daging Kelinci Daging-daging Yang lain Berupa Setelah Jadi Daging Nabati Ini Kalau Jadi Sate Maka Ini Tinggal Campur Sate Apa Yang Dikendaki Sate Ayam Sate Kambing Kita Bisa Perpaduan Satu Banding Satu Tanpa Harus Menggunakan Tepung Dari Lima P Ini Maka Insya Allah Tak Kalah Perang Dunia Yang Kedua Orang-orang Indonesia Semua Ditakuti Tak Kalah Tentara-tentara Jepang Kemari Bukan Karena Tambangnya Bukan Karena Emasnya Akan Tetapi Yang Utama Adalah Karena Porangnya Untuk Apa Untuk Menghidupi Memberimakan Tentara-tentara Jepang Yang Sedang Berperang Di Daratan Asia Di Korea Maka Diperlukan Porang-porang Indonesia Oleh Karenanya Itu Pemerintah Jepang Betul-betul Merahasiakan Cara-cara Yang Tradisional Ini Hingga Orang Indonesia Tak Berani Hingga 50-60 Tahun Sampai Saat Ini Nenek Moyang Kita Tidak Diwarisi Untuk Membuat Sesuatu Olahan Dari Porang Ini Jadi Bapak-bapak Peserta Webinar Semuanya Saat Ini Insyaallah Kami Dalam Waktu Tiga Bulan Ini Dan Tiga Bulan Kedepan Tetap Masih Ada Di SMK BGRI Satu Mejayan Dan Pemerintah Kabupaten Madiun Tetap Berinovasi Dalam Tiga Bulan Kami Sudah Akan Mentargetkan 99 Item Berdasar Bertunan Daripada Daging Nabati Porang Ini Insyaallah Cukup Bagi Yang Bertanya Nanti Dipersilahkan Kepada Bapak-bapak Silahkan Bapak-bapak 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 Silahkan Dalam Waktu Manusia Hidup Barakallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-bapak Bapak-bapak Bapak-bapak